Baik komputer ini mampu menampilkan data power secara real-time tanpa kalian harus mempunyai power meter. Loh, kok bisa? Untuk tahu jawabannya, tonton video ini sampai habis. Halo semuanya, masih bersama Yulis Gali Aji. Satu minggu yang lalu saya mendapat paket berupa aksesori sepeda dari Sunrine meliputi Ciclocom atau back komputer Sunrine Miles dengan mounting dan silikon protective case-nya, kemudian speed sensor, cadence sensor, serta Respro Smart Highlight. Untuk nama Sunrine Tech ini, mungkin kalian masih asing. Tapi sebenarnya produsen aksesori sepeda ini sudah ada sejak tahun 2012. Dan kali ini mereka mengeluarkan produk yang menurut saya, serta banyak reviewer lain, mengesankan. Karena dengan harga yang relatif terjangkau, Sunrine menciptakan produk yang menurut saya luar biasa lengkap fiturnya, yaitu back komputer atau Ciclocom seri Miles. Ciclocom Sunrine Miles ini punya fitur unggulan yaitu dapat mengontrol lampu belakang produk Sunrine juga, yaitu Respro Smart Highlight, baik ketika mengeram, berjalan, atau membentur polisi tidur, dan dapat disinkronkan dengan banyak lampu Respro lainnya. Jadi, cocok untuk kalian yang bersepeda dalam peleton. Selain itu, Miles ini juga mempunyai fitur unggulan, mampu menunjukkan power data tanpa perlu memasang power meter atau power sensor, baik pada crank arm, kemudian pedal, ataupun tempat lain, itu kalian tidak perlukan lagi. Untuk fitur ini, nanti akan saya bahas lebih banyak. Pada segmen berikutnya, Mari kita unboxing paketnya dulu. Yang pertama ini adalah By Computer Miles. Isi di dalam boxnya ada unit Ciclocom tentunya, dengan tombol pengoperasian di bawah, ada tiga ya tombolnya. Kemudian bagian belakang ada mounting serta port pengisian daya yang masih micro USB dengan penutup karet, menjadikan produk ini anti air. Lalu kita juga dapat buku panduan yang super lengkap berbahasa Inggris. Kemudian di kotak kecil ini ada rubber ring dan mounting yang bisa kita gunakan di handlebar ataupun stamp. Untuk menyalakan cukup tekan dan tahan tombol tengah. Untuk mengganti tampilan, tekan tombol kanan. Untuk mengganti tampilan average, max, dan real-time data, tekan tombol kiri satu kali saja. Serta untuk memulai merekam aktivitas kalian, tekan dan tahan tombol kiri. Untuk berikutnya, unboxing speed sensor. Dalam box penjualan, sudah termasuk sensor dengan karet mounting dan buku panduan. Untuk speed sensor ini mempunyai warna indikator hijau dan akan muncul setelah kita melepas plastik insulator pada baterai. Untuk cadence sensor ini sama dengan speed sensor, yang membedakan adalah warna lampu indikatornya. Untuk cadence sensor, lampu indikator berwarna merah, jadi jangan sampai kelirukan. Berikutnya adalah Race Pro Smart Highlight. Lampu belakang Race Pro ini sesuai dengan namanya ya, Lampu pintar yang mempunyai banyak sekali fitur, yaitu mulai dari Tim Sync atau sinkronisasi banyak lampu dalam satu waktu, peringatan saat mengeram, menunjukkan peringatan ketika membentur lubang atau polisi tidur, fitur Auto Sleep, fitur Auto Wake, untuk lampu otomatis menyala tanpa harus menekan tombol power, dan juga dapat dikoneksikan dengan unit baik komputer. Dalam boxnya terdapat unit Race Pro, kemudian pada kardus kecil berisi mounting yang sama persis dengan mounting cyclocom, serta ada karet mounting untuk seatpost. Untuk sistem isi daya dari unit lampu ini sudah dilengkapi dengan sistem magnetik, jadi lebih mudah dalam isi ulang baterai, dan tentunya Smart Tile Light ini juga anti airgun. Cara koneksikan Race Pro ke unit miles ini juga mudah. Kalian cukup menyalakan Race Pro, kemudian pada unit miles tekan dan tahan bersamaan tombol kanan dan kiri, maka akan memasuki menu pengaturan, lalu untuk navigasi gunakan tombol paling kanan, kemudian cari menu yang menunjukkan logo lampu Race Pro. Kemudian tekan tombol kiri untuk pairing, setelah pairing lampu akan otomatis terhubung, ditandai dengan lampu indikator pada unit miles juga ikut berkedip, sesuai dengan warna dan ritme dari lampu Race Pro. Untuk menyalakan dan mematikan lampu Race Pro tersebut dari Sikokom, cukup tekan tombol kanan dan kiri bersamaan, lalu akan ada tulisan on dan off. Untuk segmen berikutnya merupakan aplikasi dari Sanktrain. Ini saya sudah install dan sudah tambahkan semua aksesoris ke dalam aplikasi. Lalu untuk pengaturan, kalian bisa atur baik komputer, mulai dari lampu latar yang bisa diatur secara otomatis, menyala, kemudian selalu menyala, atau selalu mati. Lalu intensitas cahaya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Berikutnya, pengaturan keliling ban. Kalian tinggal pilih jenis sepeda yang dipakai dan ukuran ban yang digunakan. Jangan sampai salah, karena ini digunakan untuk mengukur kecepatan sepeda ketika kalian menggunakan speed sensor, bukan dari GPS. Lalu berikutnya, kalian juga bisa mengubah tampilan dari unit miles ini. Tinggal kalian tekan pada kotak bergaris putus-putus merah, lalu kalian pilih data apa yang ingin ditampilkan. Dan pengaturan lain yang bisa kalian eksplor. Seperti pada pengaturan Race Pro ini, kalian bisa mengganti dan memilih warna apa dan ritme seperti apa pada lampu Race Pro. Untuk segmen berikutnya, yaitu menjawab pertanyaan, bagaimana baik komputer atau cyclocom, sunrend, miles ini bisa menampilkan data power secara real-time tanpa perlu memasang power meter? Jawabannya adalah estimated power atau perkiraan power. Nah, sama seperti pada fitur Strava, namun jauh lebih akurat berkat adanya tambahan cadence sensor dan algoritma perhitungan yang sudah dikembangkan oleh sunrend. Dan, jika pada Strava, kita sering terjadi power yang terus terbaca bahkan saat kita tidak sedang mengayu sepeda. Dan ataupun kebalikannya nih, saat kita sedang bersepeda, menanjak, kita terus mengayu, eh malah dikira sedang berhenti. Karena kecepatan memang, ya drop ya, ketika kita nanjakkan kita tambah pelan. Nah, itu powernya dari Strava dibacanya, wah ini nggak ada effort nih, jadi di nolkan kadang. Nah, pada baik komputer, sunrend miles ini, hal tersebut sudah tidak terjadi. Berkat adanya cadence sensor untuk mengetahui berapa cepat kayuhan kita berbanding dengan kecepatan sepeda kita. Dan barometer sensor untuk mengetahui ketinggian kita. Oleh sebab itu, data power dari sunrend miles ini jauh lebih rapi dan akurat jika dibandingkan dengan data power dari Strava. Namun, untuk mendapatkan data power yang paling baik dan akurat dari unit ini, kalian diwajibkan untuk mengisi berat badan pada pengaturan di aplikasi atau pada unit sunrend miles. Untuk pengaturannya, ini sudah ada di aplikasinya, caranya juga gampang. Nah, nanti kalian tinggal baca buku panduannya saja. Kemudian, untuk menambah akurasi, kalian juga bisa mengisi form FTP atau Functional Threshold kalian. Untuk mengetahui FTP kalian, bisa menggunakan pengukuran dengan trainer atau dengan rumus yang banyak dibagikan di internet. Nah, jika data yang diperlukan sudah kalian masukkan, kalian tinggal pakai saja. Nah, contohnya pada tampilan video berikut. Untuk memudahkan kalian, saya sudah ekspor data dari miccomputer sunrend miles dan sudah saya gabungkan ke dalam video. Bisa kalian lihat nih, data dari sunrend miles ini sangat lengkap nih di dalam video. Ada kecepatan dalam kilometer per jam, gradient atau tingkat kemiringan jalan, lalu data power, data cadence, dan data heart rate. Ada juga data termometer atau suhu, dan ketinggian atau barometer di dalam data cyclocom ini. Lengkap bukan? Produk sunrend miles ini untuk pengguna seperti apa sih? Atau untuk siapa sih sebenarnya? Estimated power dari sunrend miles ini tentunya bukan untuk atlet, yang memang mengejar akurasi dari power yang dihasilkan ketika mengayu sepeda. Untuk atlet memang wajib menggunakan power meter atau power sensor secara fisik. Terpasang pada crank, kemudian pedal, lalu pada tempat lainnya. Karena meskipun perkiraan power dari sunrend miles ini terhitung cukup akurat, namun ketika digunakan secara pinpoint, tentu akurasinya akan berkurang. Tapi tenang, kalian juga bisa menghubungkan sunrend miles ini dengan power meter kalian. Jadi jika kalian menginginkan data power yang akurat, maka gunakan sunrend miles ini dengan power crank atau power pedal. Namun jika kalian tipe pesepeda seperti saya nih, bukan seorang atlet, dan menjadikan sepeda sebagai hobi dan kesenangan semata, tentu fitur dari sunrend miles ini lebih dari cukup, dan bisa dijadikan patokan untuk membantu latihan kita. Untuk produk sunrend saat ini sudah banyak dijual di Indonesia, terutama untuk Cadence Sensor, Speed Sensor, dan Respro Smart Thighlight. Nah, sedangkan untuk sunrend miles ini masih sangat jarang dijual di Indonesia. Kebanyakan harus membeli dari luar Indonesia dengan perkiraan harga pada toko resminya nih, di rentang 80 USD hingga 90 USD, atau paket bundling lengkap seperti punya saya nih, Nah, dengan rentang harga 180 USD hingga 202 USD. Oke semuanya, itu tadi review produk dari sunrend. Apakah kalian berminat untuk memilikinya juga? Jika kalian ingin memiliki salah satu produk dari sunrend ini, nanti saya masukkan link toko resminya di deskripsi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.